Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan kami mulia family di luar hujan, pagi deras banget teman-teman, deras banget ini udah mau malam kalau hujan-hujan gini enak makan yang hangat ya teman-teman misalnya kolak, kolak kacang hijau telonangkas seperti ini, ini aromanya wangi banget dan masih hangat ini bagus buat kesehatan dan juga pendulita tentunya teman-teman, gimana kalau kita ngebuatnya dan apa saja resep dan bagaimana cara membuatnya, simak yuk pertama-tama tentu kita siapkan bahannya ini 250 gram kacang hijau yang sudah saya cuci bersih dan ini ada buntelan daun pandan agak kering seperti ini, saya taruh di kulkas kemudian ini telos satu kilo, ini sebagian sudah saya potong dan ini akan saya lanjutkan potong ini saya rendam di air garam kemudian ini ada sekitar 500 gram nangka cuma saya gak akan pasang semua dan ini ada 250 gram atau seperempat gula aren atau gula merah dan ini ada 1 on gula pasir juga sekitar 250 gram santan kental pertama-tama kita panaskan air maaf kita panaskan air yang sudah mendidih seperti ini kita masukkan kacang hijau yang sudah bersih saya cuci bersih tadi kita diamkan sekitar 30 menit kita rebus dan kita lanjutkan memotong si telonya ini telonya segar telomadu atau ketelamadu dan ini saya akan potong menggunakan 250 gram atau seperempat nangkanya ini nangkanya manis teman-teman dan wangi banget ini saya beli tadi 35 ribu untuk separuh buah seperti itu gede banget tapi saya ambil saya pakai hanya 250 gram dan saya potong-potong kecil sudah saya kopet seperti ini saya bersihkan bijinya juga dan kulit arinya setelah setengah matang kacang hijau kita masukkan gula aren gula merah dan buntelan daun pandan untuk menambah wangi dan cita rasa si kolaknya tadi kita aduk rata dan kita diamkan sampai benar-benar si kacang hijau mengembang teman-teman ya setelah kacang hijau mengembang kita masukkan telo yang sudah kita potong-potong dan sudah kita rendam di air garam biar lebih segar kenapa saya pakai rendaman air garam biar gak menghitam kalau sudah dipotong si teloknya ini enak banget aromanya wangi karena ada daun pandannya ya teman-teman kemudian setelah si teloknya matang kita masukkan santan kentalnya ini saya pakai 250 gram kalian bisa menambah lebih banyak lagi sampai 500 gram kalau kalian seneng yang kental yang banyak santannya ya teman-teman saya pakai secukupnya karena tidak terlalu seneng santan yang banyak jadi saya pakai segitu aja setelah sudah matang semuanya ini kita akan merebus atau kita memasukkan nangka yang sudah kita potong-potong kecil seperti ini untuk nangka ya teman-teman agar aromanya tidak menghilang atau cita rasanya mengurang kita merebusnya cukup satu menit saja jadi masih segar dan masih endulita ini kita rebus satu menit setelah nangkanya dimasukkan ayo kita peleting yuk ini udah matang teman-teman nah ini kita peleting kita masukkan mangkuk ini masih super panas jadi kita angetin dulu maksudnya kita angin-anginkan dulu ini enak banget ya teman-teman karena ada aroma pandan dan nangkanya yang super segar mudah bukan selamat mencoba di rumah terima kasih yang sudah nonton terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami salam sehat untuk keluar dari rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di next video berikutnya selamat menikmati